Intro Sulit tidak sih mah beli barang dari Miangas ke Bitung, Bitung ke Miangas Lumayan ya Sulit Republik of the Philippine Border Committee Border Crossing Station Miangas Saya penasaran, kira-kira masih ada gak ya petugas ataupun warga Sulitina yang ada di dalam? Digembok? Tidak ada orang? Intro Ancaman ISIS sudah ada di depan mata Pengurusan Polisi Filipina memasukkan tujuh orang warga negara Indonesia ke dalam daftar pencarian orang karena diduga terlibat teror ISIS di Marawi Seperti apa pencegahan kelompok ISIS ke wilayah Indonesia yang masuk dari Filipina Selatan? Akhir bulan Mei 2017, butuhan bangsa Indonesia terancam Hal ini meresakan seluruh elemen di dalam negeri Isu masuknya penyusup ISIS di Filipina ke Miangas Indonesia menjadi perhatian utama pihak keamanan negara Dekatnya jarak antara Pulau Miangas Indonesia dengan negara tetangga Filipina membuat penjagaan perbatasan dua negara semakin ketat Kini ketegangan masukan terorisme di Pulau Miangas mulai meredah Pulau Miangas merupakan pulau paling utara di Indonesia Berjarak 48 mil laut dengan perbatasan Filipina Dan berjarak 110 mil laut dengan ibu kota kabupaten Kepulauan Talaut Melongwane, Sulawesi Utara Pulau Miangas merupakan kawasan strategis nasional Jika dilihat dari sudut pertahanan dan keamanan Karena Miangas langsung berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Saya berkesempatan untuk melihat kondisi Miangas saat ini Sebuah pulau non eksotik Luas pulau ini 3,2 km persegi Dan memiliki penduduk 763 jiwa Dilihat dari kondisinya Seharusnya pulau ini Sulit tidak sih mah beli-beli barang dari Miangas ke Bitung-Bitung ke Miangas Ya lumayan ya Sulit Republik of the Philippine Border Committee Border Crossing Station Miangas Saya penasaran kira-kira masih ada gak ya petugas Ataupun warga Filipina yang ada di dalam Digembok Tidak ada orang Pemirsa Polisi Filipina memasukkan 7 orang warga negara Indonesia Kedalam daftar pencarian orang karena diduga terlibat teror ISIS di Marawi Seperti apa pencegahan kelompok ISIS ke wilayah Indonesia yang masuk dari Filipina Selatan Akhir bulan Mei 2017 Putuan bangsa Indonesia terancam Hal ini meresakan seluruh elemen di dalam negeri Isu masuknya penyusup ISIS di Filipina ke Miangas Indonesia menjadi perhatian utama pihak keamanan negara Dekatnya jarak antara Pulau Miangas Indonesia dengan negara tetangga Filipina Membuat penjagaan perbatasan dua negara semakin ketat Kini ketegangan masukan terorisme di Pulau Miangas mulai meredah Pulau Miangas merupakan pulau paling utara di Indonesia Berjarak 48 mil laut dengan perbatasan Filipina Dan berjarak 110 mil laut dengan ibu kota kabupaten Kepulau Antalaut Melongwane, Sulawesi Utara Pulau Miangas merupakan kawasan strategis nasional Jika dilihat dari sudut pertahanan dan keamanan Karena Miangas langsung berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Saya berkesempatan untuk melihat kondisi Miangas saat ini Sebuah pulau non-eksotik Duas pulau ini 3,2 km persegi Patroli pun singkat, mengelilingi pulau Para petugas pengamanan ini hanya membutuhkan waktu minimal 2 jam tiap patroli Namun singkatnya patroli tidak membuat petugas lengah Kalau misalkan dari prosedur penyisiran seperti apa Sipel bisa tolong diceritakan gak sih pak? Kalau soal itu sudah rahasia buat anggota Biar kita bisa mengetahui daerah situasi keaman daerah sini Bisa mencari informasi kepada masyarakat Dan bisa membuat daerah ini jadi aman Kalau ada orang asing yang datang ke sini Atau perahu-perahu dari luar yang datang ke sini Biar bisa tahu Terlebih pulau Miangas memang pulau paling luar ya pak? Iya paling luar yang gak bisa dipantau Nah ya kan di sini kan laut sah-sah aja Pak ini kalau misalkan diperhatikan Ketika saya bermisah dengan komandan regu Petugas-petugas yang lain ini sedang bersiaga di sekitar saya Kenapa nih pak nih? Mengawasi situasi keliling Jaga-jaga ya pak ya? Iya jangan sampai ada yang masuk atau kelihatan musuh Kita lanjut patroli lagi pak? Siap Siap? Ayo pak Perjalanan patroli kami pun berlanjut Tak hanya menyisiri pantai ataupun hutan kelapa Tetapi kami menyisiri hutan yang treknya cukup menantang Dengan pepohonan yang lebat dan rindang Setelah lebih dari 2 jam patroli kami pun usai Terima kasih telah menonton!